Biar nanti Anda bisa lihat balik. Oke. Nah, ini di bagian servernya. Buat sinkronasi database, kelas model, terus isi kelas model itu dengan berbagai macam propertinya. Propertinya apa saja? Sesuai dengan kolom yang ada di database, yang ada di tabel user. Kolomnya apa saja tadi? Ada username, ada password, sama sebagai, sama ada ID. Terus, kita bikin konstrukturnya, yang pakai parameter sama, tanpa parameter, kita buat gate connection-nya, kita tambahkan bolehan cek login. Cek login ini kita gunakan untuk mengecek apakah username sama password yang dikirimkan oleh klien itu, itu benar atau enggak. Tipenya bolehan kan ya? Karena butuh true sama false saja. Oke, gunakan main kelas sebagai proses konektivitas awal DCP. Nah, ini bisa Anda desain, jadi di bagian servernya ini enggak perlu ada UI ya. Dia enggak perlu ada UI, cukup. Pakai main kelas saja cukup. Oke, nanti kita coba. Nanti saya akan bahas di jawaban dari tugas ini, akan saya bahas di hari Jumat besok. Tapi Anda harus pahami ya, kira-kira model kerja atau model proyek ini seperti apa. Ini yang lebih penting. Oke ya, terus integrasikan komunikasi sesuai dengan protokol komunikasi yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Komunikasinya seperti apa? Silakan Anda lihat di slide sebelumnya. Protokolnya yang kayak tadi, yang dari klien mengirimkan ke server, server kirim balik ke klien, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. ini di bagian server. Nanti Anda bikin kelas user. Di dalamnya ada constructornya, ada constructor yang dengan parameter, ada tanpa parameter, ada cek login, ada get access juga. Nah, get access ini untuk mengecek apakah yang login tadi sebagai dosen atau mahasiswa. Pak, gimana kalau saya masukkan ke cek login juga? Bisa nggak? Ya, bisa sih sebenarnya. Jadi, waktu ngecek login, dia juga ngecek yang login itu sebagai dosen atau mahasiswa. Jadi, tipenya nggak perlu bolehan ini. Tipenya sering aja. Kalau berhasil sebagai dosen, berarti return value-nya dosen. Kalau berhasil sebagai mahasiswa, return value-nya mahasiswa. Kalau gagal, kita return-nya sering gagal. Bisa kayak gitu juga sih sebenarnya. Nah, ini kalau dibikin kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, ini kita masuk ke konektivitas TCP-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di server nggak perlu ada UI. Dia hanya perlu main class aja, udah cukup. Kita definisikan socket-nya. Kita definisikan, ya ini message, string message ini kita gunakan untuk, mungkin untuk menampung message-nya ya. Ingat, kalau di server kita perlu yang namanya server socket ya. Bedanya client sama server itu adalah di sisi server kita punya sebuah variable dengan tipe server socket. Kalau di client hanya cukup, socket aja udah cukup. Data output stream sama buffer reader kita gunakan untuk mengirim sama menerima. Di data output stream di dalamnya ada parameter untuk memanggil metode get output stream dari socket-nya. Kalau yang di buffer reader di dalamnya ada new input stream reader, terus di dalamnya parameternya kita tambahkan get input stream. Itu seperti yang sudah dijelaskan Pak Felix di video yang sudah saya share kemarin. Oke, ini sudah dapat ya. Setelah itu ini pengambilan data awalnya. Ini dari sisi server, kita masih di sisi server ya. Ini di servernya ada buffer reader untuk menerima message dari client seperti ini. terus ini data output stream-nya untuk mengirimkan ke client. Message-nya ini tadi string message-nya kita gunakan untuk menampung pesan dari client-nya. Message ini yang nanti kita gunakan untuk membedakan perintah apa yang diinginkan oleh client. Jadi message ini tadi perintah ya comment space value space value. Oke, setelah itu ini di bagian servernya kita gunakan split ya. Karena kita pengen memparsing by space. Jadi kita butuh satu variable message misalnya ini ya. Message 0 kita definisikan sebuah variable message lagi bedanya apa dengan ini? Ini enggak ada S-nya ya. Kalau ini ada S-nya. Message. Terus messages ini itu merupakan hasil splitting dari variable message. Misalnya tadi value-nya adalah login spasi now file spasi now file 1, 2, 3. Jadi nanti saya punya array messages index ke 0-nya itu tadi ya login index ke 1-nya now file index ke 2-nya now file 1, 2, 3. Nah, saya coba gambarkan di notepad ya. Saya tuliskan di notepad. Misalnya nanti client ya. Client dia ngirim pesan login space now file space now file 1, 2, 3. Servernya akan memparsing. Jadinya messages ya index ke 0 tadi merupakan login ya. Login. Terus messages yang index ke 1 itu now file now file index ke 2 itu now file 1, 2, 3. Ini proses parsing ada di mana? Yang ada di server ya. Oke. Oke, kita kembali lagi. Ini kita sudah sampai di sini kan ya. Nah, informasi ini nanti kita akan gunakan untuk memasukkan atau untuk memanggil database-nya kan ya. Now file sama now file 1, 2, 3. Ini nanti kita masukkan ke query select-nya. Login-nya ini kita gunakan untuk kalau pengen login yang kita panggil tadi metodnya harusnya metod ini. Metod check login. Ya kan? Kalau register gimana Pak? Register berarti ya insert harusnya. Oke. Kita sudah sampai sini. Ini sudah. Oke ya. Ini ya. Langkah selanjutnya ini nge-check. Ini masih di server ya. Kita panggil. Kita create object user dengan tipe user. User itu merupakan model user yang merepresentasikan tabel user yang ada di database ya. Apabila perintahnya itu login ya kan? Yang kita panggil adalah yang kita panggil adalah yang kita panggil adalah check login. Parameternya apa? Parameternya messages 1 sama messages 2 now file sama now file dan 3. Ini nggak dipakai lagi ini hanya untuk nge-check perintahnya apa. Kalau if temporary tadi check login outputnya boleh ya. True or false. jika true if TMP ini maksudnya kalau TMP-nya nilainya true berarti dia akan berapa ini? Message to client that white bytes true. Berhasil loginnya. Klien tadi akan menerima informasi dari server bahwa dia true. Kalau gagal gimana? Kalau gagal ya false. Oke. Itu untuk action loginnya. Kalau untuk action yang lain? Nah ini kayaknya untuk login yang masyian ya. Tadi yang dibahas ini sampai login aja. Kalau yang registernya kurang lebih sama harusnya. Kalau register kurang lebih sama harusnya. Oh ini nih. Login kalau mau di sini. kalau get access gimana? Kalau get access kayak gini. Saya download aja deh biar gak memot. Oh ini sudah saya download di perkulian. Oke. Oke. Hammer. Oke. 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 Oke ya Ini tadi sudah Login ini sudah tadi Selanjutnya adalah get access Kalau get access Ini Manggil ya Metod get access miliknya user Dengan parameter messages 1 sama messages 2 Outputnya berupa apa? Outputnya berupa String Stringnya bisa dosen atau mengajiswa Ya kan Oke Ini memang enggak full codingannya Tapi nanti jangan khawatir Nanti akan saya jelaskan kunci jawabannya Yang penting Anda tahu dulu Masuk dari soal ini Oke Setelah itu Ini sudah Oke ya Ini kita masuk ke klien ya Kliennya nanti Tampilan login ya kan Itu semuanya ada di klien Sama di kliennya ini nanti kita terapkan Beberapa data member untuk Itu ya untuk Konsepnya TCP Kita bikin soket Bikin server reader Bikin data output stream Nanti di button loginnya Di button loginnya nanti kita akan panggil Seperti ini Nah Nah favor reader Ini untuk Koneksi ke TCP ke server Nah kalau memang Nanti login Waktu button login itu di klik Nanti dia akan Mengirimkan pesan seperti ini Login space Username Space Password Ya kan Nah nanti Hasilnya apa Hasilnya ya ini Kalau dia Loginnya berhasil Berarti kita harus Panggil Form Untuk menampilkan Apa Menampilkan data Datapisnya Ya kan Kalau False ya Dikasih aja Confirmation dialog Bahwa akses Atau Loginnya gagal Nah jika true ya Jika aksesnya true Harusnya di dalam sini Nanti kita butuh Yang namanya get access Di sini Kalau get accessnya Dia sebagai dosen Maka apa yang harus dilakukan Apakah Menampilkan data Semua mahasiswa Kalau dosen Kalau sebagai mahasiswa ya Kita hanya perlu Menampilkan Data Mahasiswa Selain di Dirinya sendiri Oke ini ada Disclaimer nya Ini hanyalah panduan Untuk membantu proses berpikir Codingan fullnya Seperti apa Silakan nanti Anda pahami dulu Tugas ini Kalau bagus Kalau nanti Anda bisa Juga implementasikan Nanti ya di sumat itu Kita tinggal diskusi aja Kalau Anda sudah coba Kan kita bisa Saling sharing ya Kira-kira Codingan Anda Seperti apa Oke dan juga Nanti Bisa berkreativitas ya Asal tetap memiliki Fungsi pengejakan Autentikasi Atau login Bagus sistem Oke Anda juga berhak Memisah Atau mengganti Delimiter nya Untuk pemisahnya Boleh pakai Space Boleh pakai Karakter yang lain ya Bagian ini dimulakan Di kelas Dan di responsi Oke nanti Hari Jumat besok Kita akan bahas Untuk Punya jawabannya ini ya Dan juga Bukan hanya ini ya Ini ada lagi Di PPT yang Oke mungkin itu nanti Saya jelaskan di hari Jumat aja deh Soalnya Saya tahu pasti Kalau terlalu banyak tugas Akan Memberatkan Anda Jadi yang penting nanti Kita bahas dulu Ini hari Jumat ya Setelah itu nanti Hari Jumat akan Saya berikan lagi Tugas Semacam kayak ini Itu Anda bisa lihat Di PPT Di week ke-7 Jadi kita pelan-pelan aja Enggak usah Terlalu Berpikirnya terlalu Banyak tugas itu kan Kalau gitu nanti kan Sulit Memberatkan Nah ini Ada tugas lagi Tapi nanti kita bahas Di hari Jumat aja Deskripsinya akan kita bahas Akan kita diskusikan Nanti hari Jumat aja Ini sama Kalau lebih sama Dengan outputnya seperti ini Nanti kan Anda sudah belajar Yang namanya Multi trading Nanti server sama klien Bisa saling bertukar informasi Berkali-kali Ya kan Dan nanti yang Dikirimkan Atau diterima Itu bukan chattingnya Tapi ini data pengajarnya Sama data mahasiswanya Eh sorry Data mahasiswanya saja Oke Oke Mungkin sampai sini aja dulu Untuk pembahasan kita Kali ini Ini kan masih ada video Ini masih ada 2 SKS kan ya Nah 2 SKS ini Silahkan Anda gunakan Silahkan Anda gunakan Untuk melihat video Pembelajaran Yang sudah saya buat Ini masih proses uploading ya Masih proses uploading Nanti kalau sudah berhasil Uploadingnya Silahkan nanti Anda lihat Videonya Anda wajib untuk melihat video ini Untuk bahan diskusi kita Di hari Jumat besok Oke ya Oke sampai sini ada pertanyaan Gak ada Kalau gak ada oke Kalau nanti pertanyaannya muncul Setelah melihat video Oke nanti kita diskusikan Di grup telegram Seperti biasa ya Oke kalau gak ada pertanyaan Saya akhiri untuk perkulian kita hari ini Biar saya bisa gunakan Untuk upload ya videonya Biar bisa segera Anda lihat juga videonya Nah setelah itu nanti kita Akan ketemu lagi di hari Jumat Oke terima kasih Atas perhatiannya saya end meeting Selamat siang